Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Abu Hurairah pernah mengatakan, Aku menghafal dari Nabi SAW dua pejana ilmu, untuk satu pejana sudah saya sampaikan kepada kalian, untuk pejana yang kedua, andai saya sampaikan kepada kalian, maka kepalaku akan dipenggal. Hadis Rewa Abu Huri Mengapa Abu Hurairah takut menyampaikan sejumlah hadis tersebut? Perlu diketahui, hadis yang disembunyikan oleh Abu Huri bukanlah hadis yang berkaitan tentang akidah dan syariah Islam, tapi berkaitan dengan fitnah dan kejadian di masa mendatang, dimana di dalam hadis-hadis tersebut, Rasulullah SAW menyebutkan nama peristiwa, nama pelaku, nama tempat, dan alasan kejadian tersebut. Hadis-hadis ini berkaitan dengan perang, pemberontakan, dan pembunuhan. Berita-berita fitnah ini, ketika hanya diketahui oleh orang yang amanah dan berilmu, maka akan berada di posisi aman. Namun jika dipegang oleh orang jahil aduk bodoh, resikonya besar sekali. Al-Hafiz Ibn Hacar menyebutkan pendapat, kemungkinan yang dimaksud dengan ilmu yang disembunyikan adalah informasi tentang tanda-tanda kiamat. Terjadinya perubahan besar dan kekacauan di akhir zaman. Sehingga ketika disampaikan, akan diingkari orang yang tidak bisa menerimanya, dan ditolak oleh orang yang tidak menyadarinya. Namun ternyata menyelam wafatnya, Abu Hurairah memberi sedikit informasi kepada orang-orang terdekatnya dari kalangan tabi'in, yaitu generasi kedua setelah Rasulullah, tentang hadis yang beliau pendam dalam hati selama hidupnya. yang cukup mengejutkan, di Perpustaka Nasional Turki di Istanbul, tersimpan sebuah manuskrip langka dari abad ke-2 Hijriah yang ditulis oleh salah seorang tabi'ut tabi'in, yaitu generasi ketiga setelah Rasulullah yang berasal dari Syam. Manuskrip itu sendiri berjudul, Salamu'a Haram, I Akhiri Zaman Ar-Rabbe. Kutipan sesuai terjemahan aslinya sebagai berikut, Perang Akhir Zaman adalah Perang Dunia, yakni kali ketiga sesudah dua perang besar sebelumnya, banyak sekali yang mati di dalamnya. Perang dikobarkan oleh seorang laki-laki yang merupakan kunci besar di negeri kelas dan mahkota di kepala. Sementara perang kedua dikobarkan oleh seorang laki-laki yang nama panggilannya adalah Tuan Besar, dan seluruh dunia memanggilnya. Ya, titik titik titik, teks tak dapat terbaca lagi. Abu Hariroh mendalam maut berkata, dalam rangkaian hitungan hijrah, sesudah 1.300 tahun, dan mereka mengikat perjanjian, yang disitu Raja Rumah melihat bahwa perang semesta dunia pasti terjadi, Allah mengendaki terjadinya perang, dan waktu tidak berjalan tanpa perjanjian dan perjanjian. Lalu berkuasalah seorang laki-laki dari negeri yang bernama Jerman, bernama Al-Hair. Ia ingin menguasai seluruh dunia, memerangi semua bangsa di negeri-negeri salju dan kebaikan. Ia bergerak dengan murka Allah sesudah beberapa tahun api menyala. Ia ingin membunuh rahasia Arhus atau Arhus. Dalam rangkaian hijrah sesudah 1.300 tahun, terhitung 5 atau 6, Mesir diberita oleh seorang laki-laki yang dipanggil dengan Nasir, yang disebut bangsa Arab sebagai sang pemberani dari Mesir. Allah membuatnya hina dalam perang dan perang, dan ia tidak memperoleh kemenangan. Kemudian Allah mengendaki Mesir memperoleh kemenangan di bulan-bulan yang mereka cintai, dan itu adalah untuknya. Mesir diterima sebagai pemelihara al-baid dan Arab, dengan seorang laki-laki bersama Sada, ayahnya Panwar. Akan tapi ia berdamai dengan pencuri Masjidil Aqsa di negeri Al-Hazin. Di Iraq muncul seorang laki-laki yang bertindak seunang-unang, titik-titik-titik dan titik-titik-titik Sufiani, teks terhapus. Di salah satu matanya terdapat tanda sedikit kemalesan. Namanya Ash-Shaddam, yakni penghancur orang-orang yang bersekutu untuk menentangnya di kuwait kecil yang dimasukinya. Ia adalah Mahdun, tidak ada kebaikan bagi Sufiani kecuali dengan Islam. Ia baik dan buruk dan kecelakaan bagi pengkhianat Al-Mahdi yang terpercaya. Dalam rangkaian hijrah 1400 tahun, dan hitungan 2 atau 3 titik-titik-titik, teks terhapus. Al-Mahdi keluar dan memerangi seluruh dunia, dan menghimpun orang-orang sesat dan dimurkai Tuhan, dan orang-orang yang terseret dalam kemunafikan di bumi Isrok dan Mikrod di tepi bukit Majidun. Dalam perang itu, keluar seorang ratu dunia, laku makar dan pelacur, namanya Amerika. Ia menggoda dunia waktu itu dalam kesesatan dan kekafiran. Sementara itu, Yahudi dunia saat itu berada di tempat yang paling tinggi. Mereka menguasai seluruh Al-Quds dan Al-Madinah Al-Muqad dasar, kota yang disucikan. Semua negeri datang dari laut dan udara, kecuali negeri salju yang menakutkan dan negeri panas yang menakutkan. Al-Mahdi melihat bahwa seluruh dunia melakukan makar buruk kepada dirinya, dan ia melihat bahwa makar Allah lebih hebat lagi. Ia melihat bahwa seluruh alam Tuhan berada dalam kekuasaannya. Akhir dari perang itu ada di tangannya, dan seluruh dunia merupakan pohon yang dimilikinya dari dahan hingga ranting-rantingnya. Di tanah Israq dan Mi'raj, terjadi perang dunia yang disitu Al-Mahdi memberi peringatan kepada orang-orang kafir bila mereka tidak mau keluar. Maka orang-orang kafir dunia berkumpul untuk memerangi Al-Mahdi dalam pasukan sangat besar yang belum pernah dilihat sebelumnya. Dalam kelompok kekuatan Yahudi, Al-Khazar dan Bani Israel, masih terdapat pasukan yang lain yang tidak diketahui jumlahnya. Al-Mahdi melihat bahwa siksa Allah sangat mengerikan, dan bahwa janji Allah benar-benar telah datang dan tidak diakhirkan lagi. Kemudian Allah melempari mereka dengan lemparan yang dahsyat. Bumi, lautan dan langit terbakar untuk mereka, dan langit menurunkan hujan yang sangat buruk. Seluruh penduduk bumi mengutuk orang kafir dunia, dan Allah mengizinkan banyaknya seluruh orang kafir di perang Dajjal, dan perangnya terjadi di negeri Syam, dan kejahatan titik-titik-titik teks terhapus. Bagaimana pendapat anda? Apakah Rasulullah pernah menyampaikan hadis ini kepada Abu Moriru? Apakah Rasulullah tiba-tiba? Apakah Rasulullah tidak akan menanggir se informa saya dapat. Apakah Rasulullah menjaga? Apakah Rasulullah menjaga sedang terakhir di tempat membaiki difamilikan? Apakah Rasulullah menjaga se